Bismillahirrahmanirrahim Semua yang hadir saya hormati, karena kalau mau nyebut sudah disebut Pak Rektor Sebagai bentuk penghormatan bahwa ingatannya jenengan itu bagus, pokoknya kayak yang disebut Pak Rektor Kedua saya Alhamdulillah ini Rektornya tawaduk sekali, tahu diri Alhamdulillah, bagus Singkat cerita, beliau pernah ke rumah saya sama Pak Lutfi, sama Pak Ersoyo Minta saya ikut jadi pembina di badan wakaf Ya karena diteror, didatangi orang-orang sepuh, saya bilang iya Kalau ada Jawa itu, kalau didatangi itu kan kayak diteror Padahal saya di sini itu lama sekali Direkno Profesor ini ikut bantu Karena latar belakang beliau itu sastra Dulu di Alhamdulillah sama dengan Profesor Kores, seniornya Pak Kores Saya mulai kecil nekuni fektih, terutama fektih Tapi karena bapak saya itu hafal Qur'an, keluarga saya itu banyak hafal Qur'an Hafal beneran, maksudnya itu hafal betul Sehingga terus saya juga ikut hafal Nah kenapa judulnya seperti ini? Ini makalah nanti ditaskah istilahnya Barang-barang Pak Kores Jadi Indonesia yang damai ini gak lepas dari peran Kitab-kitab yang datang ke kita Datang ke Indonesia Misalnya arti kemenangan Arti kemenangan itu Tafsir yang datang ke kita Ini yang paling terkenalkan Tafsir Munir Karangannya Senawawi Al-Jawi Itu beliau menyebut kemenangan umat Islam itu kemenangan logika Logika bahwa alam raya ini dimulai dari satu Tuhan Yang berstatus wajibil wujud Tentu lebih masuk akal ketimbang logika yang lain Misalnya logika nihilism Bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan Karena itu melahirkan satu teori ketiadaan menciptakan yang ada Jadi nanti membingungkan Ada teori al-adamu yak luku mawujudan Sesuatu yang gak ada itu menciptakan yang mawujud Itu tentu gak? Gak ketemu nalar Ini saya baca ya Nanti ditasih Pak Kores Awal makalah Saya baca Arabnya Jadi yang pernah kuliah-kuliah di fakultas syariah Ini dosianya banyak yang santrisah aja ini Tapi gak berani baca depan syariah Nanti kalau salah langsung dipecat sama Pak Rektor Saya disini itu mulai tahun 2000 sama Profesor ini Dulu belum Rektor itu apa-apa itu Tahu-tahu jadi atasan saya ini Gak bener itu Tapi nanti di akhirat atasannya saya lagi nanti Karena yang bisa nyawa hati itu orang gapal Qur'an Jadi harus Sahabat saya Kata Syekh Nawawi Siapa yang mempertuhankan Allah Mengikuti semua aturannya Allah Seterusnya Pasukan Allah itu pasti menang Ini ikut Al-Ma'idah 5-6 Jadi kemenangan umat Islam yang permanen itu kemenangan logika Kalau kemenangan perang, kemenangan bernegara, kemenangan sosial Orang Islam ya pernah kalah Zaman Nabi Sugeng saja pernah ngalami kalah periode Mekah Ketika periode Medina juga pernah ngalami kalah di peristiwa perang Uhud Tapi kalah-kalah sosial ini tidak ada pengaruhnya dengan kalah secara logika Logika bahwa alam ini dimulai dari satu Tuhan Wajibil wujud Tentu lebih mudah dicernak Makanya beliau menghentikan Menang itu Karena logika itu yang abadi Artinya gini Ketika kita secara sosial ekonomi kalah Mungkin secara apa kalah Meskipun kita tidak ingin kalah Tapi jangan pakai ukuran itu Nanti jangan-jangan ketika kita kalah kaya sama Nyun-syawun non-muslim Atau kalah kaya sama yang sholat Buruhnya orang tidak sholat Yang sujud buruhnya orang yang tidak sujud Anda tidak perlu merasa kalah Ketika Anda kerja dan tolabul halal Itu yang merintakan Allah Jadi Anda tidak pernah buruh di mata Allah Distatuskan tolabul halal Orang yang mencari halal Dan itu ibadah Karena Islam hanya mengakui hukumnya Allah Dulu Sayyidina Ali Karamawah Wajah Pernah ajaru nafsahul Yahudi Yang juga pernah kerja di orang Yahudi Tapi tidak merasa hina Karena tolabul halal itu perintah Allah Dulu Nabi pernah tidak punya uang Alhamdulillah ditiru banyak umatnya Kalau tidak punya uang itu banyak alhamdulillah Semoga jangan karena ingin punya uang Ingin jadi dosen Berarti jadi guru Karena ingin punya uang Semoga tidak jadi guru Karena ingin mengajar Ini monggo ini tobat ini Walhasil terus Akhirnya Nabi itu mau beli gandum lah Atau makanan Sorok Indonesia mungkin beras Sorok Jawa itu ngutang Terus kata orang Yahudi Jaminannya apa Muhammad Nabi sempat bilang Ngentikan Saya ini dipercaya langit Masa kamu tidak percaya saya Kata orang Yahudi itu Menurut orang Islam Saya ini Yahudi Walhasil Nabi terus Rohana hudiran Nabi menggadekan Rompi perang Sebagai jaminan Kalau kapan-kapan Tidak kuat bayar Ya mu'amallah Sama orang Yahudi Jadi intinya Tafsir yang datang ke kita itu Banyak cerita Bahkan cerita Fitnah Min Adabil Qobri itu Ceritanya Sayyidah Aisyah itu Didatangi dua perempuan Yahudi Sayyidah Aisyah itu Dermawan sekali Ya memang orang-orang sholai itu Jubilah awliya Walhasil Orang sholai itu pasti dermawan Karena sering dikasih Terus si orang Yahudi Perempuan Yahudi Ini mendoakan Semoga kamu diselamatkan Dari siksa kubur Sama singat Redaksi di kitab Bukhor itu Kata Sayyidah Aisyah Saadak nyaman Membenarkan dia Karena dua orang ini Orang Yahudi Setelah Nabi datang Terus diceritani Sama Sayyidah Aisyah Itu benar Bahwa nanti Memang ada Adabil Qobri Semenjak itu Ada istiadah Min Adabil Qobri Dan masih banyak lagi Cerita-cerita sosial Nabi Yang Nabi tertawa-tawa Ketika orang Yahudi Dibilang Nanti pas kiamat itu Kan hancur semua Muhammad Lalu orang-orang sudah mati Diletakkan di mana Pokoknya terus orang Yahudi Cerita-cerita Terus Nabi tertawa-tawa Fadohika hatta badat Nawajiduhu Tasdikon tima kolahu khabru Nabi tertawa-tawa Oh ya benar Semenjak itu ada ilmu bersama Bahwa kalau orang Yahudi Orang Nasroni Cerita ilmiah Kamu jangan ngambil sikap Membenarkan Juga jangan Ngambil sikap Mendustakan Kamu benarkan Jangan-jangan pas yang Muharrof Yang tipuan Kamu dustakan Jangan-jangan yang Masih orisinil Makanya secara ilmiah Nabi tertawa-tawa Intinya Anda Ngambil sikap ekstremis Itu juga Ajaran tafsir Yang sampai ke kita Karena kita ini Butuhnya menang Filhudja Dan Allah sering Ngetikan di beberapa Ayat Di antaranya Tentu Makanya disini Saya Itu profesor Sering ngaji disini Pak Kuras Tapi entah Lupa Saya itu Sering ngaji Direkturat Sama Pak Fathullah Harusnya Sudah jadi Kiai Karena Sering ngaji Tapi kalau Jadi Kiai Kata profesor Zeni itu Pernah cerita Kalau jadi Kiai Itu rizkinya Gak jelas Gak perbulan Dapat apa Gaj Makanya Pak Zeni Pas ketua Ini sayang Bu Ova Gak hadir Karena beliau Di Jakarta Putri Pak Zeni Sekarang yang Jadi rektor Di UGM Itu Ada ustad Latihan Ngiai Itu jatuh Di Indramayu Pas itu beliau Ketua Wilayah Itu kemenak Di Indramayu Itu jatuh Santrinya Susahnya Bukan main Tapi kata Kiai Gak Gak wabah Masih Ternyata Yang dipegang Itu salam template Jadi badannya Gak dipikir Tapi masih Karena dulu Jadi Kiai Susahnya Minta ampun Makanya profesi Ini sudah jarang Yang mau Kalau jadi Kiai Artis Banyak yang mau Karena Makanya Saya Jadi Kiai Di UI Itu Sering istighfar Jangan-jangan Ini kategori Elite Sehingga Hisapnya Besar Makanya Saya ini Termasuk Kiai Original Jadi Saya dipaksa Jadi Kiai Di sini Tapi sering Gak mau Karena Saya ini Kiai Betul Jadi kalau Fasilitas Banyak Takut Hisap Kalau Kiai Gak Betulan Fasilitas Banyak Tambah Seneng Ini bukan Jinder siapa Sapa Ini memang Aturan Ikhlas Begitu Saya cerita Di keluarga Saya Yang masih Megangi Itu Di Pondo Itu Ajaran Pertama Itu Tawqid Dan Itu Mesti Dihajari Sifat Pertama Allah Itu Wajib Wujud Wujud Kita Dan Mereka Sering Beri Contoh Kenapa Tafsir Munir Bismillahir Rahmanir Pertama Yang Diterangkan Tafsir Munir Kenapa Al-Quran Dimulai Dari Bap Dan Bap Dimulai Ada Titiknya Satu Itu Allah Seakan-akan Mau Maklumatkan Bahwa Awal Luhadil Mewujudat Adalah Nuktoh Wakidah Pertama Wujud Kamu Gambar Apa Saja Saya Sering Cerita Ini Tak Ulang Kamu Gambar Apa Saja Entah Gambar Jelek Tetap Dimulai Dari Satu Titik Angka Satu Juta Sampai Satu Miliar Satu Trillion Tetap Dimulai Dari Angka Satu Sebab Itu Bap Disitu Kata Sehnawawi Adalah Dengan Saya Kata Allah Yang Ada Menjadi Ada Yang Mau Ada Saya Mengadakan Unsur Utamanya Saya Nuk Totil Wujud Artinya Gini Andrikan Kita Neladani Tafsir Yang Ada Di Indonesia Kita Pasti Menguatkan Akita Bukan Menang Kalah Urusan Sosial Itu Kedua Ketiga Syukur Menang Tapi Kalau Kita Paksakan Itu Yang Nomor Satu Pasti Kita Sering Kecewa Itu Rektor Ui Mesti Miskin Dibanding Pengusaha Jakarta Itu Kalau Tidak Terima Saya Ini Rektor Universitas Islam Masa Kalah Barokahnya Kona Alhamdulillah Gak Apa Ya Jadi Jelas Disini Beliau Ngertikan Yang Menang Kuja Itu Logika Itu Dalam Kitab Khatul Bari Disarahnya Sokhi Bukhari Dijelaskan Kemenangan Umat Islam Itu Kita Punya Akidah Yang Secara Akal Itu Nyaman Coba Anda Misalnya Jadi Muslim Anda Mungkin Profesor Alim Ketop Terus Ditawari Satu Teori Begini Ini Yang Alam Nyata Ini Penciptanya Adalah Ketiadaan Kamu Posing Tujuh Keliling Ini Gimana Sesuatu Yang Ada Penyebabnya Ketiadaan Sebab Itu Dulu Ada Sohabat Namanya Jubar Bin Mut Itu Tokoh Besar Di Kabir Kuras Sangking Tokohnya Dia Yang Jadi Utusan Untuk Membebaskan Asro Badrin Tawanan Badr Pas Dia Nginap Di Medjid Nunggu Ketemu Nabi Nabi Pas Sholat Mahrib Baca Wattur Wakitabi Masur Firok Dimansyah Didengerin Sama Dia Sampai Sampai Pada Ayat Am Kholiku Min Wairi Sayyik Am Humul Kholikun Masa Alam Raya Yang Seluas Ini Kemudian Diciptakan Tanpa Sebab Yang Ada Atau Kamu Kamu Yang Enggak Mengakui Tuhan Itu Kamu Mencinta Langit Dan Duni Mangis Dia Mangis Terus Sungkem Masuk Islam Sampai Ngertikan Sebagian Riwayat Dengan Logika Yang Dibangun Quran Itu Hampir Habis Saya Habis Karena Quran Sangat Demokratis Kalau Anda Merasa Jadi Tuhan Tuhan Tidak Apa Tunjukkan Reputasi Anda Apa Anda Mencepahkan Langit Bumi Apa Ketika Saya Bikin Langit Kata Allah Kamu Ikut Urun Saya Sering Cerita Apa Kamu Ikut Nyubang Semen Pas Bikin Langit Tidak Kan Malah Sebagian Ayat Mereka Yang Kamu Tuhan Kan Ketika Aku Bikin Langit Bumi Mereka Dimana Bantu Saya Apa Kata Allah Kok Enak Tau Jadi Tuh Itu Habis Jubir Bint Akhirnya Masuk Islam Artinya Gini Ketika Islam Belum Kuat Masih Banyak Ashabi Sufa Yang Miskin Mondok Saja Numpang Nabi Itu Hujahnya Sudah Menang Makanya Kata Senawawi Yang Mesti Menang Itu Hujah Fa Inaha Mustamir Ratun Abad Ya Dicicil Satu Haja Nanti Nanti Kapan Kapan Ketemu Lagi Terus Ini Yang Agak Relax Ini Yang Spesial Saya Itu Jarang Pergi Sama Istri Saya Gara Memang Adatnya Gitu Karena Pak Kores Tadi Saya Ikut Pak Kores Bawa Istri Ini Spesial Betul Biasanya Saya Tidak Pernah Karena Adat Keluarga Saya Itu Ya Begitulah Ya Jadi Saya Mohon Semohon Mohonnya Nanti Pak Kores Bisa Rangkan Panjang Jadi Terus Yang Kedua Ya Di sini Dijelaskan Wahai orang-orang yang beriman Bersabarlah kamu Di sini artinya sabar itu apa Membuat logika yang sudah difahami Banyak orang Kemudian orang itu mencintai Allah dan Rasul Dulu itu ada orang budwi Ketika Imam Asari Berpendapat Iman yang diterimai itu Imanul Mufakir Bukan Imanul Mukalit Gak boleh taklit buddha dalam iman Terus ditentang banyak orang Dulu zaman Nabi Banyak orang budwi Imanya diterima Terus kata Imam Asari Coba kamu jalan-jalan di kampung Ternyata orang kampung ketika ditanya Bima Arftarabak Kamu selalu ngurusi ternak Ngurusi sapi Unta Kamu tahu Tuhan kamu dari mana Jawabnya orang A'rob ini Ada kotoran ya ada sapinya Kalau ada bekas orang lewat Ya pasti ada yang lewat Ternyata kalau ada makhluk Itu pasti ada Mesti ada bukti yang menciptakan Itu lama Terus bikin logika Yang saya sering cerita Paling populer di kitab saya Saya punya kitab namanya Nailul Ma'mul Karangannya Syekh Mahfud Atur Musi Itu orang Indonesia juga Beliau nukil dari cerita Imam Amudi Saya cerita di mana-mana Imam Amudi itu gurunya Saya Izuddin bin Abdissalam Sultanul Ulama itu punya guru Namanya Imam Amudi Itu senangannya Ngajar matematika Bukan ngajar tafsir Ngajar matematika Terus ketika beliau meninggal Muridnya tanya Jadi Profesor Quresh juga cerita mimpi Ini saya cerita mimpinya Imam Amudi Yang diperlakukan Tuhan kamu Itu apa Anda hanya pengajar matematika Terus kata Imam Amudi Ternyata ketika Allah ketemu saya Ngumpulkan banyak malaikat Disuruh ngajar saya Saya masih apal teknya Coba kamu terangkan Cara menemukan saya Bahwa saya ini satu Di depan para malaikat Walau malaikat kan sudah tahu Karena bawa aras Bawa surga neraka Terus kata Imam Amudi Beliau menghentikan Semuanya adalah Beliau menghentikan Angka itu 2, 3 Sampai 1 triliun Sampai berapapun Angka itu entah 2 Entah 4 Entah 1 miliar 1 triliun Dibandingkan angka 1 Tetap namanya Tetap semuanya itu Tabang dari angka 1 Maka yang mesti abadi Yang mesti adalah Al-Wahid jalan Allah senang ya Bukan main Loh ini loh pinter Gak jadi malaikat Sudah ngerti Kalau saya ini satu Itu ya pinternya ulama Isbiru ala masyakta Til istidhal Di ma'rifat et taufiq Oke Clear ngotun ma'wan Monggoh niki Kulasa ibu libat Karena saya Niki anak buahe Pak Wahid Niki begawin Monggoh njdengan Kulasa ibu libat Terima kasih Terima kasih Terima kasih